Rekan-rekan media yang saya hormati, Alhamdulillah pada hari ini, Sabtu 9 Desember 2023, sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, kita berhasil kembali mengevakuasi satu warga negara Indonesia atas nama Farid Zanzabil Al Ayyubi, keluar dari Gaza. Mas Farid adalah relawan Mersi yang sebelumnya menjalankan tugas kemanusiaan di Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara. Sejak Rumah Sakit Indonesia tidak beroperasi, Mas Farid beserta relawan Mersi lainnya berada di Gaza Selatan. Situasi di Gaza masih sangat berbahaya. Israel masih terus melakukan serangan pasca selesainya jeda kemanusiaan. Saat ini, serangan Israel bahkan telah menyasar sebagian Gaza Selatan, terutama di wilayah Kan Yunis. Gaza Selatan sebelumnya merupakan daerah yang relatif aman dibanding Gaza Utara. Mas Farid adalah satu dari tiga relawan Mersi yang sejak awal memutuskan untuk tetap tinggal di Gaza. Namun dalam perkembangannya, Mas Farid kemudian memutuskan dan meminta bantuan untuk evakuasi. Saat ini, Mas Farid telah berada dengan selamat di perbatasan Rafa, wilayah Mesir, bersama tim evakuasi KBRI Cairo. Proses mengevakuasi Mas Farid memerlukan waktu yang panjang dan proses yang sangat kompleks, terutama upaya untuk memasukkan nama beliau dalam daftar yang diperkenankan untuk melintas. Proses memasukkan daftar sekali lagi merupakan proses yang sangat tidak mudah. Sebagaimana diketahui, selama berlangsungnya jeda kemanusiaan, perbatasan Rafa juga tidak selalu terbuka untuk arus ke luar, karena prioritas diberikan bagi arus masuk bantuan kemanusiaan. Sekali lagi kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT setelah proses yang panjang dan rumit tersebut, kita dapat membawa Mas Farid ke lokasi yang aman di Mesir. Selanjutnya, tim evakuasi KBRI Cairo akan membawa Mas Farid ke Cairo dan akan memfasilitasi repatriasi segera ke Indonesia. Dengan berhasil dievakuasinya Mas Farid, maka masih terdapat dua warga negara Indonesia, Relawan Mercy, yang dengan kemauannya sendiri tetap memilih untuk tinggal di Gaza. Saat ini, mereka dalam keadaan sehat, selamat, berada di Gaza Selatan, di sebuah sekolah dekat Rumah Sakit Eropa. Kami akan terus menjalin komunikasi dan memantau keadaan mereka. Dalam kesempatan ini, saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu evakuasi WNI yang sejauh ini sudah berlangsung dalam tiga tahap. Rekan-rekan, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.